Dokumen Intelijen Israel mengungkap peran oknum pegawai UNRWA yang diduga talibah dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Informasi ini didapat Intelijen Israel setelah menyadap ponsel yang digunakan para tersangka di hari serangan. Dokumen Intelijen Israel terkait dugaan peran staff PPP ini dirilis The New York Times pada minggu 28 Januari malam. Dalam laporan itu merinci peran seorang konselor sekolah di Han Yoris di Gaza Selatan yang dituduh bekerja dengan putranya menyandar wanita Israel. Tersangka lainnya digambarkan sebagai pekerja sosial dari Nusairan di Gaza Tengah yang dituding membawa jenazah tentara Israel yang tewas ke Gaza. Tidak hanya itu pekerja sosial itu juga diduga mendistribusikan amunisi dan mengoordinasikan kendaraan pada hari serangan. Keduanya adalah karyawan badan PBB atau UNRWA. Seorang konselor dan pekerja sosial itu termasuk di antara 12 staff badan PBB yang diduga kuat bantu Hamas menyerang Israel. Laporan tersebut mengatakan bahwa Israel juga melacak panggilan telepon di Gaza, di mana para tersangka membahas keterlibatan mereka dalam serangan Hamas. Selain itu, tiga orang dikatakan telah menerima pesan teks yang meminta mereka untuk melapor ke tempat kumpul pada 7 Oktober. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!